Intro Terbentuk pada 22 April 2014 atas inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menempatkan perempuan sebagai tokoh sentral dalam mencegah korupsi. Pencanangan sayap perempuan anti korupsi sebagai gerakan nasional pun diluncurkan pada 21 April 2015 yang bertepatan dengan Hari Kartini. Dengan melibatkan Kartini Petualang, para wanita tangguh ini memasang spanduk raksasa berukuran 14 x 17 meter di gedung KPK. Kami memilih perempuan sebagai agenspak karena tadi dari hasil penelitian, ternyata ibu itu berperan penting untuk mengajarkan nilai kejujuran pada anaknya dan di keluarganya. Kemudian yang kedua, aktivitas perempuan itu luar biasa banyaknya sekarang. Gak cuma di kantor, di rumah, di tempat gym, di tempat sekolah anak gitu kan. Kemudian aktivitasnya itu beragam gitu. Dan dengan beragam aktivitas itu mungkin memungkinkan untuk disusupi semua kegiatan-kegiatan yang berbau nilai, yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsi gitu. Seiring dua tahun perjalanan gerakan sayap perempuan anti korupsi di tanah air, sudah hampir 600 agenspak tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua. Perempuan dari berbagai latar belakang profesi, seperti ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, guru, dosen, hingga mahasiswa ini, telah memberikan sosialisasi anti korupsi di seluruh Indonesia. Dengan bantuan beragam permainan edukatif yang syarat dengan nilai anti korupsi, para agenspak ini berjuang melawan korupsi bagi generasi bangsa yang akan datang. Kami tujuannya sebenarnya ingin meluaskan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. Karena itu kemudian kami membuat alat bantu yang bisa digunakan untuk sosialisasi itu. Jadi kami menciptakan games-games yang bisa dimainkan oleh anak-anak, ibu rumah tangga gitu ya, atau juga bapak-bapak juga bisa gitu, yang lebih mudah untuk memahami sebenarnya nilai-nilai anti korupsi itu apa sih gitu. Kemudian apakah dalam keseharian kita, kita tuh sudah berperilaku yang benar, atau masih ada juga perilaku-perilaku koruptif gitu. Melalui permainan edukatif seperti sembilan nilai anti korupsi atau SEMAI, yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar, para agenspak mengajarkan para bibit generasi penerus bangsa agar terhindar dari perilaku-perilaku koruptif. Kesembilan nilai tersebut meliputi kejujuran, keadilan, kerjasama, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kegigihan, keberanian, dan kepedulian. Kalau kegiatan hari ini dengan media seperti itu, anak-anak itu, oh ternyata karakter ini termasuk karakter yang menunjang untuk kita bisa mencegah korupsi. Oh ternyata kalau hal ini kita lakukan, itu termasuk pelanggaran. Dan itu kita kena kepasal karena itu termasuk kategori korupsi. Nah anak-anak itu secara tidak disadari, dengan melakukan permainan seperti itu, sudah bisa memetakan perilaku mana yang termasuk kategori korupsi, perilaku mana yang termasuk kita yang harus dicegah. Ini yang sangat esensinya di situ. Berbekal pelatihan dan pendidikan anti-korupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apa yang dilakukan para agen SPAK dalam memberikan informasi bahaya korupsi tentu bukanlah hal mudah. Merelakan waktu dan tenaga tanpa pamrih demi membebaskan Indonesia bebas korupsi merupakan cita-cita mereka di masa depan. Kita hanya melakukan untuk pencegahan. Bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan stop perilaku korupatif mulai dari diri kita dulu dah sendiri. Kalau setiap orang punya pemahaman yang sama, punya kemauan yang sama, dia akan melakukan stop perilaku korupatif dari diri kita sendiri. Kita yakin dah nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Indonesia akan bebas dari korupatif. Itulah yang harapan dan kita cita-citakan bersama. Tak hanya menyasar anak-anak, para agen SPAK ini pun merambah dalam aktivitas pekerjaan mereka. Seperti yang dilakukan Hania Rahma. Dosen Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang merangkap sebagai agen SPAK yang aktif di wilayah Bogor, mengajar mahasiswa dan mahasiswi yang juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dari pusat maupun daerah. Menurut saya, mahasiswa kami di sini sangat perlu untuk memahami apa itu korupsi dan bagaimana mereka harus terhindar dari kasus korupsi. Mereka banyak, tidak sedikit juga dari mahasiswa kami itu yang memang sudah punya jabatan di pemerintahan ya, terutama di pemerintahan daerah dan sangat perlu gitu, untuk mereka tahu tentang hal ini supaya mereka menjadi pengambil kebijakan yang memang benar-benar amanah dalam memanfaatkan atau menggunakan anggaran-anggaran yang dibiaya oleh atau dari kegiatan-kegiatan yang dibiaya dari uang rakyat. Kegelisahan melihat semakin banyaknya perempuan yang terlibat kasus korupsi menggerakkan hatihania untuk terlibat dalam gerakan sepak yang digagas KPK. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan KPK hingga dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengajak lingkungan sekitarnya bersama-sama berani menyuarakan anti-korupsi. Saya merasa sepertinya saya juga perlu tahu gitu tentang ini, karena saya memang bukan berlatar belakang hukum sehingga saya juga tidak, pada saat itu saya tidak, sama sekali tidak tahu mengenai aspek-aspek korupsi itu apa saja apa saja yang bisa menjerat orang untuk masuk ke dalam ranah hukum korupsi itu sehingga saya merasa saya sendiri pun perlu membekali diri untuk tahu tentang itu dan saya merasa masuk sebagai agen SPA itu adalah keputusan yang paling tepat untuk memperkaya pemahaman diri saya sendiri agar bisa tahu tentang korupsi itu apa sebelum saya memang berniat untuk bisa menyebarkan ke orang lain terutama lingkungan terdekat yaitu suami dan anak-anak saya Kencegahan korupsi juga dilakukan oleh generasi muda di seluruh tanah air mereka berperan aktif dalam mengkampanyekan anti-korupsi melalui beragam cara seperti yang dilakukan Indonesia Corruption Watch mereka menggagas sekolah anti-korupsi yang juga diikuti organisasi senada di seluruh tanah air kita percaya bahwa hampir sebuah perubahan itu harus digagas dan dimulai dari teman-teman kelompok muda maka dari itu kemudian kita menyesuaikan kebutuhan itu harapannya kita bisa menarik orang sebanyak-banyaknya dan mencetak orang sebanyak-banyaknya pengguna-pengguna atau kelompok yang tadi bernuansa anti-korupsi itu yang paling utama sekolah anti-korupsi atau Sakti merupakan salah satu program ICW mencegah korupsi yang dimulai dari para pemuda agar aktif terlibat dalam gerakan anti-korupsi tak hanya diselenggarakan oleh ICW di Jakarta namun Sakti juga berjalan di daerah-daerah melalui sejumlah tahapan para peserta Sakti akan mengikuti sejumlah pendidikan anti-korupsi secara teori dan melakukan pemantauan di lapangan nah dalam konteks yang lebih spesifik misalnya ICW sendiri menggagas yang namanya sekolah anti-korupsi nah sekolah anti-korupsi ini sebetulnya kan juga apa namanya sebuah ide yang dibuat kira-kira kemampuan apa saja nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh anak-anak muda agar dia berdaya guna untuk melakukan pembatasan korupsi dengan menggandeng kader-kader muda agen-agen anti-korupsi dari kalangan mahasiswa Malang Corruption Watch MCW tergerak untuk membuka mata masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam mencegah korupsi di wilayah Malang dan sekitarnya dengan komitmen mengkampanyekan anti-korupsi para pegiat anti-korupsi ini memberikan materi-materi seputar korupsi bagi para peserta sakti mulai dari teori hingga faktor penyebab terjadinya korupsi untuk kegiatan anti-korupsi di lapangan pegiat MCW pun membekali para peserta sakti dengan pengetahuan mengawal maupun memonitoring anggaran publik kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sipil dan memberikan pendidikan politik kepada mereka dalam forum warga Kami menggagah sakti untuk memberikan pengetahuan kepada khususnya mahasiswa bahwa kalian pun juga ke depan akan menjadi leader menjadi pemimpin karena mereka kan juga disebut sebagai agen sosial mereka akan mengelola pemerintahan mereka akan menjadi seorang CEO menjadi pejabat publik nah dari sekarang lah kalian memahami bahwa ini loh tantangannya menjadi pejabat publik itu punya tantangan dan punya resiko dan menjadi pejabat publik itu itu bukan apa ya tidak sama dengan bos Anda harus dituntut untuk mengabdi melayani masyarakat nah bagaimana melayani masyarakat? ini tidak korupsi salah satunya sedikitnya 100 relawan anti korupsi yang tergabung dengan Malang Corruption Watch salah satu yang mendorong peserta sakti untuk terjun dalam berjuang melawan korupsi karena menginginkan masa depan negara yang bersih merasa punya tanggung jawab saya adalah generasi yang akan meneruskan bangsa ini kalau saya tidak berpikir lebih cepat maka kasihan keturunan saya saya kan ini secara tidak langsung mengorbankan waktu saya untuk kehidupan anak cucu saya selain peran aktif publik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong pencegahan korupsi melalui pendidikan dimulai dari anak-anak usia dini dan berlanjut melalui program-program yang melibatkan generasi muda dari seluruh tanah air Terima kasih telah menonton!